Pemirsa masih di Tabalong hari ini, Jemaah Haji Tabalong Kloter 9 Banjarmasin tiba di Tabalong pada Jumat pagi 5 Juli 2024. Kedatangan Jemaah Haji ini pun disambut sukacita oleh masyarakat. Sekitar pukul 9 pagi 7 buah bus pengangkut 318 Jemaah Haji Tabalong yang tergabung dalam Kloter 9 Banjarmasin tiba di alaman kantor DPRD Tabalong. Kedatangan para Jemaah ini pun disambut langsung penjabat Bupati Tabalong Hamidah Munawarah bersama unsur forum koordinasi pimpinan daerah, sejumlah pimpinan SKPD, Kepala Kantor Gemenap Tabalong, serta masyarakat. Penjabat Bupati Tabalong Hamidah Munawarah mengaku bersyukur karena seluruh Jemaah Haji Tabalong dapat kembali dengan selamat, usai melakukan ibadah di Tanah Suci selama 40 hari. Ia pun berharap seluruh Jemaah Haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik dan menjaga peridikat Haji Mabrunnya di lingkungan masyarakat. Selain itu Hamidah juga mengapresiasi kerja seluruh pihak, khususnya petugas Kloter dan tim pendamping haji daerah yang telah menjalankan tugas dengan baik, sehingga para Jemaah Haji dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan nyaman dan lancar. Pada pagi hari ini, tempat di tanggal 5 Juli, Haji Kloter 9, Juli sudah sampai di Tabalong, di Tanah Air. Kami melihat rata-rata dalam kondisi sehat, tadi ada kami dengar ada yang masuk rumah sakit, tapi kondisi terakhir sudah melalui pembaik, dan ada dua orang yang sudah panggilan dengan dia. Jadi kami berdoa semoga Jemaah Haji Mabrun menjadi negara yang mabur dan memberikan respek yang lebih besar ke masyarakat Tabalong. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Tabalong, Syedol Bakri, mengapresiasi peran pemerintah daerah, beserta stakeholder terkait yang telah bersama-sama mendukung seluruh rangkaian, mulai dari pemberangkatan hingga ke pulangan Jemaah Haji. Terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada pemerintah Kabupaten Tabalong, yang setiap tahun kegiatan perhajian ini disupport kami di Kementerian Agama. BIS-nya, ini BIS-nya ini kan bisa dibayangkan Adit, ini kan kloter hari ini 8 BIS, nanti kloter 18, 8 BIS lagi. PP ini, konsumsinya, kemudian seneknya, dan lain sebagainya, belum lagi hal-hal yang lainnya, ini luar biasa. Bantuan dari pihak pemerintah daerah terkait dengan kegiatan perhajian ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu PJ Bupati, mengucapkan terima kasih kepada stakeholder terkait, baik dari Kapolres, dari pihak Dandim, dari pihak Dina Kesehatan, Satpol PP, dengan perhubungan dengan stakeholder yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang luar biasa, sehingga pemberangkatan haji dan pemulangan ini berjalan dengan lancar. Terima kasih, mudah-mudahan Allah memberikan balasan pahala yang besar untuk pihak-pihak berataan, terhusus lagi kepada Ibu PJ Bupati Tabalong. Diketahui dari total 318 jemaah haji yang tiba, terdapat satu orang jemaah yang dilarikan ke rumah sakit haji Badarudin Kasim Maburai, lantaran sempat drop saat diperjalanan. Saat ini terdapat 330 jemaah haji Tabalong yang masih berada di Tanah Suci Mekah, sebanyak 16 jemaah tergabung pada kloter 17 Banjarmasin, 309 jemaah kloter 18 Banjarmasin, dan 5 orang pada kloter 19 Banjarmasin. Mohd Taryadi, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.